Arbisi Ministris mempersembahkan sorotan iman. Bab 3, Isabel, jiwa yang jahat. Selamat mendengarkan. Isabel, jiwa yang jahat. Saya beruntung dibesarkan dalam sebuah keluarga di mana tidak ada seorang pun di antara kami yang meragukan bagaimana perasaan ibu kepada ayah atau ayah kepada ibu. Mereka memiliki kisah cinta yang tidak pernah pupus. Keduanya melakukan segala sesuatu bersama-sama. Mulai dari berbelanja bahan makanan, memasak, mengerjakan pekerjaan rumah, sampai membangun rumah tinggal serta keluarga yang dipenuhi oleh tujuh anak. Demikian terikatnya mereka berdua sampai-sampai ibu saya tidak pernah memiliki surat izin mengemudi sampai setelah ayah saya meninggal. Kapanpun ibu hendak pergi ke suatu tempat, ayah pasti mengantarnya. Sikap saling mengasihi di antara mereka berdua yang begitu nyata membuat mereka sanggup untuk membesarkan anak-anak. Menghadapi tantangan dalam hubungan keluarga, usaha bisnis yang gagal, dan tekanan keuangan yang berat. Pada masa tuanya, ketika kesehatan ayah saya memburuk dan ia kadang-kadang kehilangan kesabaran, ada satu hal yang tak pernah berubah. Pandangan kasih di wajahnya setiap kali ia memandang ibu saya. Hal ini membuat saya dan saudara-saudara saya tentunya menetapkan patokan yang cukup tinggi. Dan ketika saya mulai mencari seorang wanita yang bersamanya saya akan membangun pernikahan dan keluarga, saya mempunyai harapan-harapan yang besar. Sebenarnya bukan besar, tetapi sangat besar. Dan bahkan mungkin tidak realistis. Pertanyaan saya ialah, dimanakah saya dapat bertemu dengan wanita yang sepenuhnya memiliki kualitas sempurna? Seorang teman Kristen merasihati saya, jika engkau ingin menemukan sekuntum mawar, engkau tidak akan mencarinya di hutan. Engkau harus mencarinya di kebun mawar. Jadi saya masuk ke sebuah perguruan tinggi Kristen sebagai mahasiswa baru berusia 21 tahun dengan dua prioritas. Menemukan seorang istri dan masuk ke dalam tim sepak bola. Sepanjang tahun-tahun kuliah saya, saya berkencan dengan beberapa gadis yang luar biasa. Meskipun demikian, baru setelah saya bertemu dengan seorang gadis yang istimewa, saya menemukan seseorang yang bagi saya, yang punya tuntutan yang tinggi, mungkin sesuai dengan gambaran wanita yang tertulis dalam Amsal 31. Saya sudah tahu bahwa saya akan masuk ke dalam pelayanan penuh waktu, sehingga saya setidak-tidaknya sedikit mengerti bahwa berbagai tuntutan, harapan, dan tekanan yang mungkin dihadapi seorang istri pendeta dapat dengan mudah menghancurkan hati yang tulus. Namun di dalam istri saya, namanya Marlene, saya menemukan wanita yang seluruhnya memenuhi harapan saya, bahkan lebih dan itu. Kami telah menikah selama lebih dari 25 tahun, dan sepanjang tahun-tahun itu, saya telah berulang-ulang kali diberitahu bahwa ia adalah mitra pendeta yang sempurna. Semangatnya dan hatinya memampukan dirinya menerima setiap dan segala situasi yang ada, dan hikmat serta karakternya menjadikan dirinya seorang mitra kerja yang hebat. Apabila saya membaca ayat-ayat di dalam Amsal yang berbicara tentang karakter seorang wanita yang saleh, saya harus mengakui bahwa istri saya hampir selalu menghidupi kebenaran-kebenaran yang luar biasa tersebut. Namun, kitab Amsal juga menggambarkan satu jenis wanita yang lain. Amsal 9 ayat 13 mengatakan, perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tak tahu malu. Amsal 11 ayat 22 Seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Lalu Amsal 12 ayat 4 Istri yang cakep adalah makota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukan tulang suaminya. Amsal 21 ayat 9 mengatakan, lebih baik tinggal pada sotor rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Amsal 21 ayat 19 Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Amsal 27 ayat 15 Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Sungguh sulit membayangkan ada seorang wanita yang demikian penuh kejahatan dan dosa sehingga semua sifat dibenci ini terwujud di dalam dirinya. Namun demikian wanita seperti ini memang ada dan ia menghidupi seluruh sifat kejahatan yang merusak tersebut dan bahkan lebih dari itu ia melakukannya sepenuh hati. Wanita itu bernama Isabel dan jiwanya yang jahat seperti sentuhan midas yang salah merusak dan mencemari semua hal yang disentuhnya. Isabel bukanlah orang yang pantas untuk ditiru atau dijadikan teladan. Tetapi ia adalah orang yang sungguh dapat mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran penting untuk kehidupan. Masalah dengan masa lalunya Tak dapat disangka lagi bahwa ada kuasa di dalam sebuah nama. Sebuah nama yang baik dapat menunjukkan hati yang baik. Nama yang baik dapat memberikan harapan dan kedamaian. Sebuah nama bisa menjadi sesuatu yang berkuasa. Nama itu dapat menunjukkan kepada kita perwujudan dari diri seseorang yang memberikan harapan dan dorongan semangat yang besar. Tetapi juga dapat mengingatkan kita akan seseorang yang telah membawa kekecewaan dan kehilangan besar kepada kita. Nama dapat menjadi cerminan dari karakter seseorang atau justru membawa ejekan terhadap karakter itu. Tentang hal ini tidak ada bukti lain yang lebih nyata daripada nama Isabel. Ada seorang bernama Herbert Lockyer yang mengartikan Isabel. Demikian semula berarti suci murni bebas dari keinginan hawa nafsu. Meskipun demikian betapa menyedihkannya karena sang penyandang nama ini jelas tidaklah menggambarkan makna yang terkandung di dalamnya. Bahkan seperti yang akan kita lihat karakter Isabel sungguh bertolak belakang dengan arti namanya yang sebenarnya. Seperti Judas yang namanya berarti terpujilah Yehovah nama Isabel yang dulu indah itu menjadi begitu buruk oleh kehidupannya yang jahat sehingga sekarang nama itu merupakan lambang dari segala sesuatu yang tidak suci, jahat dan sesat di dalam lingkungan kaum wanita. Mendengar nama Isabel membangkitkan suatu reaksi emosional dan bayangan di pikiran yang kuat dan jarang sekali reaksi itu adalah sesuatu yang bernada positif. Nama ayah Isabel sebuah unsur yang sangat penting dalam memahami latar belakang keluarganya juga patut dicatat. Perhatikanlah apa yang dikatakan di dalam satu Raja-Raja 16 ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobiam bin Nebat maka ia mengambil pula Isabel anak Edbaal Raja orang Sidon menjadi istrinya sehingga ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Edbaal yang namanya berarti pengikut Baal adalah Raja orang Sidon. Ia tinggal di salah satu kota kembar Venesia yaitu Tirus dan Sidon yang terletak di wilayah pantai Asyur di sebelah utara wilayah Galilea dari kerajaan utara Israel. Nah selain sebagai Raja Edbaal juga melayani sebagai Imam Besar agama penyembahan berhala bangsa Sidon yang menyembah Baal. Ada seorang yang bernama John Whitcomb mengatakan bahwa Edbaal memberikan putrinya Isabel untuk menikah dengan Ahab putra dari Omri sebagai pertalian politik. Ini adalah sebuah strategi yang biasa dilakukan pada zaman daulu kala. Dengan pertalian yang dijalin oleh pernikahan ini Israel mungkin merasa aman dari serangan militer Ashur. Tetapi pada kenyataannya Israel menjadi makin rentan terhadap hukuman dari Tuhan. Kerentanan ini berakar dari ketidakpatuhan Ahab dengan menikahi Isabel. Mengapa? Yang pertama Isabel bukan orang Yahudi. Tuhan telah memerintahkan bangsa Israel untuk tidak melakukan pernikahan antarbangsa dengan orang-orang dari bangsa-bangsa suku-suku atau kelompok-kelompok bukan Yahudi yang berada di sekitar mereka. Dengan tujuan utama untuk melindungi bangsa Israel dari penyusupan agama-agama kafir. Yang kedua ia bukan orang percaya. Bukan hal luar biasa bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi di sekeliling mereka untuk berpindah ke Yudaisme dan beriman kepada Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub. Apabila perempuan-perempuan bukan Yahudi menganut agama bangsa Israel, para lelaki Yahudi bebas menikah dengan mereka. Inilah yang terjadi antara Boaz dan Rut yang garis keluarganya mencakup Daud, Raja Israel, dan pada akhirnya Kristus sendiri. Jadi yang menjadi masalah di sini bukanlah kenyataan bahwa Isabel tidak memiliki darah Yahudi. Tetapi lebih penting dari itu karena ia tidak mempunyai iman yang benar. Yang ketiga, ia memberikan pengaruh dari penyembahan berhala yang kemudian merusak Israel. Ketika Raja Salomo meninggal, Yerubeam, yaitu Putra Nebat, seorang pelayan Raja Salomo, dan Rehabeam, ini adalah Putra Salomo, membagi kerajaan menjadi kerajaan utara, yaitu Israel, yang berkedudukan di kota Samaria, dan kerajaan selatan, yakni Yehuda, yang ibu kotanya ialah Yerusalem. Ahab, Raja dari kerajaan utara, memimpin sebuah bangsa yang melemah secara rohani dan moral, karena berjuang selama puluhan tahun melawan penyembahan berhala dan berujung kepada kekalahan. Nah, ketika kita mulai memperhatikan dengan cermat pasal-pasal yang menceritakan kisah Isabel, kita melihat bahwa teks itu dengan kuat menyiratkan bahwa ia luar biasa cantiknya. Meskipun demikian, dibalik kecantikannya itu tersembunyi hati yang jahat. Walaupun Isabel kelihatan cantik dan pandai, berkepribadian kuat dan mempunyai kemauan yang lebih kuat lagi, ia tidak mempunyai perangai untuk menyalurkan kelebihannya bagi kebaikan. ia melacurkan semua karunia baik yang dimilikinya untuk mengembangkan kejahatan. Dan inilah kunci untuk memahami kisahnya. Pakat, kemampuan, perawakan, kekuasaan, semua tidak berarti apabila tidak memiliki hati untuk Allah dan pada akhirnya semua itu menjadi rusak. Anda masih bersama kami dalam Sorotan Iman bersama Arbisi Ministris. Perhatikanlah bagaimana kerusakan itu dapat terlihat di dalam hidupnya. masalah-masalah di dalam hidup Isabel. Agama tanpa Allah. Sejak awal tujuan utama setan ialah memengaruhi agar orang menyembah dan melayani apa saja atau siapa saja kecuali Allah yang sejati dan hidup. Musuh rohani kita tidak menghiraukan siapa atau apa yang kita sembah bahkan ia tak peduli apakah kita menyembah dirinya ia hanya menginginkan kita tidak menyembah Allah yang hidup. Perhatikanlah misalnya dalam kisah Ayub bahwa tujuan setan sebenarnya bukanlah untuk mengubah Ayub menjadi penyembah setan. Tujuan dari musuh rohani itu hanya mendorong Ayub agar mengutuk dan menolak Allah. Tidak masalah jika hal itu merupakan pemujaan terhadap sesuatu yang tidak dapat dijama misalnya popularitas kekuasaan ideologi atau kesuksesan atau sesuatu yang dapat dipegang seperti uang harta milik atau berhala berhala yang sebenarnya pemujaan terhadap apa saja selain Allah memungkinkan benda atau orang itu menggantikan peran Allah di dalam hidup Anda. Agama tanpa Allah ini merupakan jalan yang pasti menuju kekecewaan di saat sekarang dan kebinasaan di saat mendatang. Beberapa tahun yang lalu saya diundang untuk mengajar di sebuah Institut Alkitab di Togo Afrika Barat guna melatih para pendeta bagi pertumbuhan gereja Injili di negara tersebut. Ketika kami mengadakan perjalanan ke sebuah gereja di desa terpencil untuk melakukan pelayanan kami melewati banyak desa di sepanjang perjalanan. Pada saat kami melalui salah satu desa misionaris yang menjadi tuan rumah kami berkomentar desa ini pasti telah mengalami satu tahun yang buruk. Desa ini tidak tampak lebih baik atau lebih buruk daripada lusinan desa lainnya yang telah kami lalui. Jadi saya bertanya kepadanya bagaimana ia mengetahui hal itu. Ia menunjuk suatu atap gubuk yang telah ambruk dan berkata di bawah reruntuhan itu ada gundukan lumpur yang menjadi dewa dari desa ini. Penduduk desa marah kepada dewanya itu dan sebagai akibatnya mereka tidak memperbaiki kediaman dewa itu. Mereka tentunya telah mengalami satu tahun yang buruk sehingga mereka begitu marah kepada dewanya. bagi kita yang tinggal di luar Afrika anggapan tentang adanya dewa gundukan lumpur mungkin terdengar lucu. Tetapi sebenarnya hal itu tidak lucu sama sekali. Mengikuti dewa apapun selain Allah yang sejati dan yang hidup merupakan perhambaan rohani yang tidak memberi harapan untuk melepaskan diri. inilah akibat dari pemujaan agama palsu yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan sungguh-sungguh dan ujungnya berakhir pada pemujaan berhala yang sia-sia tak peduli bentuk berhalanya. Bagi Isabel pemujaan itu adalah kepada Baal suatu agama kejam yang dewanya menuntut penyiksaan pengorbanan manusia dan pelacuran dalam ibadah. Dan Isabel tidak puas menganut agama itu bagi dirinya sendiri saja. Ia menerapkan penyembahan berhala tersebut ke dalam pernikahannya, rumahnya, dan juga sebagai istri seorang raja kepada negaranya. Mari perhatikan satu raja-raja enam belas ayat 31-34. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Ed Baal, raja orang Sidon menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asherah dan Ahab melanjutkan bertindak demikian. Sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel. Lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pada zamannya itu Hyel orang Betel membangun kembali Yeriko. Dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung ia meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Melalui pengaruhnya yang kuat atas suaminya Ahab raja dari kerajaan utara Israel Isabel menyebabkan berhala-berhala itu pertama didirikan di rumah Ahab. Yang kedua ditempatkan di kuil yang dibuat di Israel dengan perintah agar berhala-berhala itu dilayani oleh lebih dari 400 Nabi Baal. Lalu yang ketiga ditempatkan di kuil yang didirikan di Samaria dengan dilayani oleh 450 Nabi Baal lainnya. Lalu yang keempat menjadi fokus dari penyembahan Israel. Isabel berusaha menyingkirkan Nabi-Nabi Allah dan membasmi penyembahan kepada Raja Israel. Lalu yang kelima sebagai hal yang terpenting dalam pikiran bangsa itu. Jadi tujuan Isabel ialah untuk memusnahkan penyembahan kepada Jehovah meskipun ia sudah jelas-jelas dikalahkan oleh tangan Allah Israel yang sejati dan hambanya Elia di Gunung Karmel. Tidak banyak hal yang lebih tragis daripada seseorang yang dengan sepenuh hati menyerahkan dirinya pada hal yang salah. Kita telah melihat hal ini pada zaman kita dalam peristiwa-peristiwa yang berujung pada Malapetaka. Orang-orang ini menyerahkan segala-galanya bagi keyakinan mereka bahkan sampai mati. Seperti itulah, Isebel Isebel ia tidak kekurangan tekad tetapi penyerahan dirinya kepada dewa yang keliru begitu dalam dan begitu kuat. Lebih berkuasa daripada Ahab. Isebel mendominasi Ahab dan setiap aspek kehidupannya. Perhatikanlah apa yang dikatakan perjanjian lama tentang pengaruh yang dimiliki Isebel atas suaminya Raja Israel. Yang pertama ia mengendalikan ibadahnya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobiam bin Nebat maka ia mengambil pula Isebel anak Edbael Raja Sidon menjadi istrinya sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Itu satu raja-raja 16 ayat 31. Lalu satu raja-raja 19 ayat 1-2 juga menyingkapkan hal ini. Dikatakan ketika Ahab memberitahukan kepada Isebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang maka Isebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia beginilah kiranya para alam menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Isebel mengendalikan kepemimpinan Ahab. Yang ketiga Isebel mengendalikan pikiran Ahab. Satu raja-raja 21-25 mengatakan sebenarnya tidak pernah ada seorang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ia telah dibujuk oleh Isebel istrinya. Isebel benar-benar merupakan tipe istri yang dominan dan jahat seperti yang telah diperingatkan oleh penulis kitab Amsal. Ia menjadi beban yang begitu besar bagi suaminya seberapapun cantik wajahnya. Alih-alih mendampingnya sebagai mitra pernikahan dan istri yang memberi dukungan Isabel malah berusaha untuk menjadi lebih berkuasa dari suaminya dan sebagai akibatnya melalui Ahab ia memerintah Israel. Alangkah berbedanya perjalanan hidup kita jika seorang istri menjadi mitra yang memberikan dukungan kepada suaminya dan bukan pengendali yang menguasai. Ada yang mengatakan bahwa dibalik setiap pria yang sukses ada seorang wanita yang baik dan seorang ibu mertua yang terkejut akan hal itu. Namun demikian pada kenyataannya kita memang banyak dipengaruhi oleh mitra hidup kita. Kesuksesan kita dapat diperkuat oleh dukungan dan keterlibatan mereka dan kegagalan kita dapat menjadi lebih buruk karena kurangnya belas kasih dan kata-kata yang menyakitkan hati dari mereka. Berperan sebagai mitra dapat menyakitkan sekaligus menantang tetapi kemauan kuat untuk menjalin kemitraan yang sejati dan saling berbagi dapat memberi pengaruh besar terhadap cara kita menghadapi pergumulan yang ada di depan kita bukan dengan menguasai atau sebaliknya dengan memperbudak satu sama lain tetapi menjalin kemitraan. malang bagi Ahab dan Isebel tidak ada diantara mereka yang mempelajari pelajaran yang tak ternilai harganya ini. Pembalasan dendam yang kejam Dalam satu Raja-Raja 19 ayat 1-2 Isebel menyingkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang maka Isebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi dari itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. dibalik topeng kecantikan Isebel terdapat seorang wanita yang penuh kebencian kepahitan dan hasrat untuk membalas dendam dan ketika topeng itu dibuka kenyataan yang buruk pun tersingkap dalam semangat persaingan yang sehat dapat dikatakan bahwa di atas gunung karmel peraturan-peraturan sudah ditetapkan disetujui dan diikuti dan orang yang terbaik atau dalam peristiwa ini Allah yang menang meskipun demikian Isebel rupanya bukanlah jenis orang yang dapat menerima kemenangan orang lain ia telah mendengar laporan-laporan tentang kegagalan para imam baal dan eksekusi yang terjadi setelah itu dan bertekad bahwa ambisi utama hidupnya kini adalah melihat Elia yang dianggapnya sebagai duri dalam dagingnya dicincang berkeping-keping sama seperti yang dialami oleh para nabi palsu itu tujuan Isebel bukanlah untuk menuntut keadilan atau bermain dengan jujur tujuannya merupakan ungkapan dari kegelapan dalam hatinya sebuah hati yang terluka begitu dalam oleh kegagalan para imam baal di Karmel sehingga ia tidak dapat memikirkan hal lain kecuali kematian berdarah bagi Elia musuhnya Isebel adalah orang yang sangat tidak bahagia dan ia membuat sengsara setiap orang di sekitarnya Isebel memiliki hati yang sesat seperti yang berabad-abad kemudian diperlihatkan oleh Herodias yang begitu menginginkan kematian Yohanes Pembaptis sehingga ia bersedia melacurkan putrinya untuk menekan Herodes agar mengeksekusi nabi yang telah menentang perzinahannya ada ungkapan yang mengatakan bahwa balas dendam sama seperti hidangan yang disajikan paling baik dalam kondisi dingin tetapi balas dendam tidak pernah bersifat baik dingin atau panas balas dendam adalah jalan hidup yang penuh kepahitan dan kesepian yang sering hadir bersamaan dengan tindakan tragis lainnya Anda masih bersama kami dalam sorotan iman bersama Arbisi Ministris Keinginan hati yang tanpa belas kasih Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 25 kita melihat bagaimana jiwa Isabel yang jahat terungkap dengan sendirinya dalam cara-cara yang sungguh brutal namun seiring dengan kebrutalannya hal ini juga merupakan gambaran yang menyedihkan Seorang laki-laki bernama Nabot memiliki sebuah kebun anggur yang berbatasan dengan Istana Raja Ahab di Samaria Tampaknya kebun ini merupakan wilayah perkebunan yang subur dan produktif yang telah diusahakan dan dikembangkan oleh Nabot Kita tidak mengetahui dengan rinci tentang hal ini Tetapi bagi Nabot nilai tanah pertaniannya semahal apapun itu tidak dapat mengalahkan keterikatan emosional dan keluarga yang dimilikinya terhadap tanah itu Ahab menginginkan tanah itu dan meminta kepada Nabot untuk memberikan kebun itu kepadanya Tetapi Nabot dengan tegas menjawab tawaran Ahab dengan jawaban tidak kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu Permasalahannya disini menyangkut kesetiaan kepada keluarga yang dipadukan dengan komitmen rohani dua konsep yang sama sekali asing bagi Ahab Sebuah tanggapan yang terkendali dan dewasa atas penolakan Nabot merupakan tanggapan selayaknya dari seorang raja Sayangnya Ahab menanggapi penolakan itu seperti seorang anak manja Lalu masuklah Ahab ke dalam istanyanya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan Sekali lagi Isabel maju dan mengambil tindakan Sementara Ahab bermuram durja dan merajuk Isabel mengambil alih dan bertindak berdasarkan keinginan hatinya sendiri Tanpa memedulikan hak atau kepemilikan orang lain dan tanpa rasa hormat kepada suaminya yang kekanak-kanakan Isabel melakukan sendiri serangkaian tindakan dengan tujuan untuk memberikan kebun anggur itu kepada Ahab seraya memperkokoh kekuasanya sendiri dalam kerajaan termasuk dalam tindakannya itu adalah pertama cemohan apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan lalu jawabnya kepadanya sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yizril itu berikanlah kepada aku kebun anggur dengan bayaran uang atau jika engkau lebih suka aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya tetapi sahutnya tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur ku itu kata Isebel istrinya kepadanya bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel bangunlah makanlah dan biarlah hatimu gembira aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yizril itu kita bisa baca di dalam satu raja-raja 21 ayat 5-7 Isebel mencemoh suaminya dan menertawakan tanggapan kekanak-kanakan suaminya karena tidak mendapat apa yang diinginkan dia tidak rela dipermalukan oleh kelemahan Ahab dan bertekad mengurus perkara itu lalu yang kedua dia melakukan manipulasi sudah jelas dari ayat 7 bahwa Isebel adalah kekuasaan yang sebenarnya yang ada di balik tahta ia menyadari kekuasaan itu dan bagaimana menggunakannya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya ia juga mengetahui bagaimana mengendalikan suaminya dan menggunakan kekuasaan suaminya itu untuk mencapai segala tujuannya lalu yang ketiga ia melakukan pembunuhan Isebel bersedia melakukan apa saja yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan kemudian ia menulis surat atas nama Ahab memetraikannya dengan metrai raja lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot dalam surat itu ditulisnya demikian maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat suruh jugalah dua orang Dursila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan engkau telah mengutuk Allah dan Raja sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati 1 Raja-Raja 21 ayat 8 sampai 10 hati yang jahat dapat merancang strategi licik dengan tidak mengenal batas hati yang jahat mau melakukan apa saja dan segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai segala hasrat pribadi dan kemauannya itu tidak dapat dikekang oleh pertimbangan batin pertimbangan moral atau nilai-nilai kemanusiaan terlebih dari semuanya itu hati yang jahat tidak tersentuh oleh kemurahan hati belas kasih atau kepedulian hati yang demikian punya tekad utama untuk mendahulukan segala keinginan pribadinya dengan cara apapun juga sifat menghancurkan dari suatu hati yang tanpa Allah punya pengaruh yang begitu dahsyat bagi Isabel hasrat untuk berkuasa dan memegang kendali membawa dirinya kepada kehidupan tragis dengan hasil yang bahkan lebih tragis lagi ia bersedia membinasakan apapun dan semuanya untuk mengejar keinginan-keinginannya sendiri perspektifnya tentang hidup yang mengerikan dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan telah menjadikannya ahli dalam mencintai benda dan memanfaatkan orang pada akhirnya pengabdian Isabel yang membabi buta kepada dewa-dewa berhalanya menyebabkan dirinya merusak segala sesuatu yang seharusnya dicintainya warisan hidupnya entah mengapa pada masa kini kita sulit untuk merasa mewarisi sesuatu dari kehidupan dan kematian orang-orang di sekeliling kita warisan tampaknya merupakan sesuatu yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang kaya termasyur dan berkuasa seolah-olah kalangan mereka saja yang secara eksklusif berhak memiliki warisan pada kenyataannya setiap jiwa meninggalkan warisan seperti riak-riak air di danau setiap kehidupan memengaruhi kehidupan orang-orang lain mungkin banyak jumlahnya mungkin hanya beberapa orang saja tetapi bagaimanapun juga selalu berdampak bagi orang lain bahkan Isabel meninggalkan suatu warisan meskipun warisan itu luar biasa buruknya pada akhirnya Allah mengumumkan hukuman bagi wanita yang jahat dan kejam ini dengan perkataan yang dasyat sebagai berikut juga mengenai Isabel Tuhan telah berfirman anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amore yang telah dihalau Tuhan dari depan Israel 1 Raja-Raja 21 ayat 23 sampai 26 Isabel benar-benar patut menerima hukuman ini dan kematiannya adalah salah satu peristiwa paling menjijikan yang pernah digambarkan oleh Alkitab namun Allah tidaklah bersuka cita dengan hukuman semacam ini Yeheskiel pasal 33 ayat 11 mengatakan aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup bertobatlah bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu mengapakah kamu akan mati hai kaum Israel Allah rindu agar orang-orang yang berkehendak untuk berbuat dosa berbalik dari dosa mereka itu dan tetap hidup dengan sikap menantang Isabel merias wajahnya dan menghiasi kepalanya dengan tekat untuk menyiapkan dirinya sendiri secara lahiriah menghadapi kematian kita bisa lihat di dalam dua raja-raja pasal 9 ayat 30 dan seterusnya yang paling menyedihkan ia tidak merasa perlu untuk mempersiapkan jiwanya ia menuai apa yang telah ditaburnya dalam kekerasan dan pertumpahan darah dan karena tetap tidak menyesali dosa-dosanya sampai akhir hidupnya ia melangkah dalam kekekalan tanpa Allah Isabel dijatuhkan keluar dari sebuah jendela di tingkat atas yang tampaknya dilakukan oleh dua dari pegawai istananya dan darahnya terpercik ke dinding mayatnya kemudian terinjak injak kuda dan sisanya yang tertinggal dimakan anjing-anjing jalanan sebuah akhir yang gelap untuk hati yang gelap pelajaran dari teladan buruk yang diberikannya Isabel hidup ratusan tahun sebelum Kristus tetapi ia tidak cepat dilupakan bahkan ia kemudian menjadi gambaran dari perjanjian lama tentang satu kebenaran dalam perjanjian baru di dalam wahyu pasal dua ayat yang ketiga Yohanes menceritakan tentang surat-surat yang dikirimkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada tujuh gereja di Asia kecil surat-surat yang dimaksudkan untuk memberi dorongan perbaikan dan tantangan kepada orang-orang percaya abad pertama yang menjadi bagian dari ketujuh jemaat itu di dalam surat Kristus kepada jemaat di Tiatira yang memperingatkan mereka tentang bahaya yang datang dari guru-guru palsu yang dapat membawa gereja ke dalam perzinahan rohani wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 19 untuk memberi bayangan tentang bahaya ini Tuhan Yesus berkata tetapi aku mencelah engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zinah dan makan persembahan-persembahan berhala dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu wahyu pasal 2 ayat 20 sampai dengan 22 jemaat di Tiatira berada dalam bahaya karena perbuatan seorang guru palsu yang seperti Isabel di zaman dulu hendak menjadi perusak umat Allah jika guru palsu ini memilih untuk tidak menyesali dosa-dosanya seperti Isabel pastilah ia menerima hukuman warisan tidak datang secara kebetulan warisan adalah hasil dari pilihan-pilihan yang dibuat Anda Anda masih bersama kami dalam Sorotan Iman bersama Arbisi Ministris Mereka yang memilih untuk mengikuti jejak Isabel yang merusak baik itu pria atau wanita pasti akan meninggalkan warisan yang berbeda dibanding dengan mereka yang hidup menurut karakter-karakter saleh seperti yang tertulis di dalam Amsal 31 pilihan yang kita buat akan menentukan warisan yang akan kita tinggalkan sebagian sebagian warisan saleh tersebut ialah bahwa anak-anak dari wanita tersebut akan bangun dan menyebutnya berbahagia Amsal 31 ayat 28 sayang sekali warisan itu tidak dilewatkan oleh Isabel namun warisan itu tetap tersedia bagi orang yang mau membuat pilihan-pilihan yang benar dengan motivasi yang benar pula ketika saya menulis hal ini istri saya sedang menunjukkan kepada putra kami yang busung-su Mark bagaimana memainkan paduan nada dasar pada gitar akustik yang sudah berumur 30 tahun ketika membantu Mark dalam usahanya untuk membuat jari-jarinya bergerak dari cord C ke cord F ia tidak sedang berpikir untuk mendapatkan penghargaan bagi ibu terbaik tahun ini keinginan satu-satunya ialah untuk mencurahkan waktu di dalam kehidupan Mark sebab ia mengasihinya waktu tersebut sebenarnya dapat dilewatkan untuk serahatus kegiatan lainnya tetapi ia membuat pilihan yang tepat guna untuk duduk dan mengajar seorang anak berumur 12 tahun bagaimana caranya memainkan gitar di mata dunia yang punya definisi tersendiri tentang hal-hal apa yang hebat kegiatan ini dianggap membuang waktu dengan sia-sia di dalam hati seorang anak inilah saat-saat yang mungkin akan terekam dalam ingatannya dan ingatan ini akan menjadi bakat dan sebuah bakat yang kemudian dapat menjadi kenyataan dan sebuah kenyataan yang dapat menghasilkan sebuah warisan warisan ini merupakan warisan yang lahir dari peristiwa peristiwa kecil peristiwa demi peristiwa yang telah diisi oleh pilihan-pilihan penting yang tersembunyi dari mata dunia prinsip-prinsip yang kita bisa pelajari dari kehidupan Isabel Isabel adalah tanda bahaya dan wujud seorang manusia yang memperingatkan kita tentang pertama bahaya besar dari pilihan untuk menyembah dan melayani Allah yang salah dalam hidup Anda bagaimanapun tulus dan sungguh-sungguh pilihan itu lalu yang kedua bahaya besar dari menjalani hidup dalam kecurangan dengan memilih untuk memenuhi keinginan-keinginan pribadi dengan mengorbankan orang lain lalu yang ketiga bahaya besar dari membiarkan diri gemar membalas dendam dan menyukai kebencian hal ini tidak hanya membahayakan orang lain tetapi juga hati kita sendiri yang terakhir bahaya besar dari usaha mengutamakan hal jasmani dan mengabaikan hal rohani mengejar sesuatu yang sementara dan mengabaikan yang kekal serta mengutamakan kepentingan diri dan mengabaikan kebutuhan orang lain Anda telah mendengarkan rangkaian sorotan iman dari Baptiga Isabel Jiwa Yang Jahat Persembahan RBC Ministris Indonesia Jangan lupa